Semua jamaah haji yang mabrik disitu udah berakabrik tuh Wuuuh udah berakabrik Tuh harus pindah semuanya saudara Jadi kalau pengen aman jangan mabrik disitu ya Masuk aja ke dalam sini nih biar aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saudara apa kabar semuanya Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam hidungan Allah Dan dalam keadaan sehat walafia Saudara kali ini saya lagi berada di Mina Di tempat pencumruan atau tempat pelantaran ya Dan dari sini saya mau berbagi kepada kalian semua Seperti apa sih jamaah haji yang mabrik di Mina ini Agar tidak diobrak abrik okelah Dari sini saya mau berbagi kepada kalian Dari Mina ini ada tempat yang diobrak abrik Ada yang tepat juga yang dibiarkan ya Namun sebelum saya berpok ini Saya ingin doakan kalian semua dari kota Mekah ini Mudah-mudahan kalian semua yang sudah menyaksikan video ini Allah kaburkan segala hajatnya dan dibudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan kalian semua Allah berjurusnya melipah Amin amin ya rabbal alamin Oke sekarang saya lagi berada di area Mina saudara Saya sekarang ini mau melaksanakan Mau melontar ya Melontar 1, 2, 3 saudara ya Jadi saya mau keluar dulu dari sini Mau keluar ke sana Mau dimulai dari Jumrah Tulu Ula Ula ya dari Ula Ustu Akoba Jadi dari jumrah yang pertama Kedua Terus yang paling besar ketiga Saya mau jalan dari sini Nanti setelah saya jumrah baru saya mabit Gitu ya Baru saya mabit di Mina Dan di Mina ini Ada tempat-tempat Khusus yang tidak diobrak abrik ya Ada juga yang diobrak abrik Ketempatan tadi itu saya lewat banyak ya Jemaah Hadi Yang duduknya atau mabitnya itu di jalanan bos Jadi kalau mabitnya di jalanan Akan diobrak abrik sama sekali Disuruh pergi Harik-harik-harik seperti itu Tuh Lihat bunyinya sirinanya Ya Allah bunyinya keras banget Jadi sekarang itu Kalau untuk ngusir orang yang sedang mabit Gampang ya Petugas ini Tidak usah bilang harik-harik Mereka bunyikan aja itu Sirinanya bunyikan aja itu Udah sakit telinganya itu Dan Masya Allah Tabarokallah ya Haji tahun ini berjalan lancar saudara Berjalan lancar Enak Nyaman tahun ini ya Walaupun Jemaah Haji Membeludak tahun ini Yang pasti tahun ini itu Jemaah Haji berjalan lancar semuanya Sukses saudara Alhamdulillah Jadi Yamina juga sekarang diperbesar gitu ya Luas Masya Allah Tabarokallah ya Lihat nih Malam-malam begini Banyak Jemaah Haji Yang mau berangkat Jumrah nih Yang mau lontar Dari sini Kita akan lurus Nanti belok kiri ya Belok kiri bos Untuk lontar Dari satu Dua Tiga Bagi yang ikut Haji 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 Itu masih Nginap lagi Satu malam Tanggal 13 Hijjah Baru selesai Saudara Saya Sekarang ikut Nafar awal ya Jadi Besok Sudah selesai Saya ini InsyaAllah Kita jalan Pelan-pelan Dari sini Menuju ke Jamarat Untuk melaksanakan Jumrah 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 Ulah Ustaz Qabah Semuanya Tiga-tiganya Setiap Jumrah Itu Tujuh kerikil Saudara Jadi jumlahnya Semua 21 21 kerikil Alhamdulillah Allah Mudahkan Perjalanan Haji saya Ternyata Agak terasa Sebentar lagi Sudah selesai Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah juga Semua Jumrah Haji Yang melaksanakan Ibadah Haji Tahun ini Alhamdulillah Semuanya Berjalan lancar Walaupun Tahun ini Panasnya Luar biasa Panasnya Tahun ini Luar biasa Saudara Tapi Berjalan lancar Ini Lihat Ini rombongan India Di depan saya Semua Nah Tuh Ya Ini rombongan Jumrah Haji India Saya Bila Kita 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 akan Belok Karena Macet disini Ya Macet Macet Kita pindah Ke kiri Pindah Ke kiri Karena disitu Macet Di kiri Yang kanan Macet Kita jalan Pelan-pelan Dari sini Menuju Kejama Roadpost Pelan-pelan Ya Menuju Kejama Road Ini semua Mabit Di luaran Begini Saudara Kalau Di luaran Seperti ini Biasanya Di obrak Abrik Nanti Jadi Jangan Mabit Di jalan Begini Karena Kalau ganggu Jalan Itu nanti Di obrak Abrik Sama Petugas Seperti ini Semuanya Ini Gak lama lagi Di obrak Abrik Karena di jalan Usahakan Kalau Mabit Itu Masuk Kedalam Masuk Kedalam Dan Masuk Di lingkaran Pembatas Tadi Baru Aman Kita jalan Dulu Ini Perjalanan Menuju Ke Jemarot Menuju Ke Jemarot Kita Ini Jalan Pelan-pelan Biar Tidak Capek Karena Lumayan Jauh Motornya Untuk Ketempat Jumrohan Yang Pertama Agak Jauh Disitu Disitu Nanti Kita Belok Kiri Baru Kiri Lagi Jumroh Pertama Kedua Ketiga Inilah Perjalanan Haji Saya 2023 Saya Doakan Ya Kalian Semua Yang Sedang Menyaksikan Video Ini Mudah Mudahan Allah Mudah Berangkat Haji Dan Umrah Amin 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 Ya Rabbal Alamin Dia Brak Abrik Bos Lihat Semua Jemaah Haji Yang Mabrik Disitu Dia Brak Abrik Dia Brak Abrik Harus Pindah Semuanya Saudara Jadi Kalau Pengen Aman Jangan Mabrik Disitu Masuk Aja Kedalam Sini Biar Aman Kalau Masuk Kesitu Aman Ya Allah Seperti Inilah Kalau Mabrik Di Mina Nah Inilah Mabrik Di Mina Jadi Kita Ini Kalau Mabrik Masuk Masuk Jam 6 Sore Itu Jangan Diam Disitu Diam Disini Nih Kalau Pengen Aman Disitu Aman Semana Disitu Begini Kalau Aman Bos Nih Buat Ayo Kalau Di Di Luar Begini Dua Barak Abrik Ayo Nah Kalau Nih Yang Diluar Dua Barak Abrik Semua Semua Disuruh Pergi Kalau Di Luar Ini Lihat Tuh Kalau Mau Aman Masuk Ke Dalam Sedara Ya Biar Enak Ya Oke Wah Luar Luar Biasa Ada Yang tidur Tuh Tidak Bangun Kuat Juga Orang tidur Tidak Bangun Tidak 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 Bangun Tidak Orang tidur Tidak Bangun Bisa Kuat Lebak Masya Oke saudara, itulah vlog saya dari Peta Mekah ya, dari tempat Jumroh ya, dari tempat Jumroh ya, jadi tempat Jumroh, jadi disini adalah Jumroh, dimana tempat madrignya Jemaah Haji, sekalian mereka ini Balang ya, Jumroh, oh pelontar ya, oke saudara ya, oke saudara, itulah vlog saya dari Peta Mekah, kurang lebih dari Indonesia, Indonesia, habibi, Oke saudara, itulah vlog saya dari Peta Mekah ya, kurang lebih dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh